Halo Sobat, terkait kebijakan pemerintah yang akan menonaktifkan sinyal TV analog atau dengan kata lain TV biasa akan hilang gambarnya. Kita perlu mengenal set to box atau yang bisa disebut dengan STB, yaitu sebuah alat agar TV biasa tetap dapat menikmati siaran TV. STB adalah alat perantara atau penerjemah antara sinyal TV dengan perangkat TV itu sendiri, baik dari sinyal digital, parabola, maupun internet. Alat ini bisa mengubah TV biasa atau TV tabung sekalipun menjadi TV digital atau smart TV. Nah, agar tak menyesal salah beli, ada baiknya kenali dulu 5 macam STB berikut. Pertama, STB, DVB, S2, TV satelit atau parabola. Kelebihannya, lebih banyak channel dan tidak butuh internet. Sedangkan kekurangannya, butuh antena parabola, jumlah channel dan kualitas gambar tergantung sinyal. STB, DVB, T2, TV terstirial, UHF, sinyal udara. Kelebihannya, bisa pakai antena UHF biasa, sedangkan kualitas gambar digital terbaik, karena prinsipnya ada atau tidak ada gambar. Jadi, tak ada istilah gambar penuh semut atau suara kemersek, tanpa berlangganan alias gratis. Sedangkan kekurangannya, jumlah channel masih terbatas saat ini, tiap daerah pun bervariasi. Jika ingin maksimal, maka harus pakai antena khusus TV digital. Yang ketiga, STB Android atau Smartbox. Dengan kelebihan, jumlah channel ribuan dalam dan luar negeri. Kualitas gambar pun, hingga 4K atau 4K, jumlah aplikasi TV dan film lebih banyak. Kekurangannya, harus pakai internet yang stabil, apalagi saat nonton siaran langsung olahraga agar siaran tak terputus. Bisa tanpa halangganan dan harus berlangganan bulanan atau tahunan dari penyedia aplikasi jika ingin terus menikmati siaran, terutama acara olahraga live. Sedangkan yang keempat sobat, STB Hybrid. Ini merupakan gabungan dari STB Android, STB DVB T2, dan STB DVB Parabola. Kelebihannya, bisa pilih pakai antena UHF, Parabola, atau pakai internet. Bisa nonton Youtube dan TV dari aplikasi Android. Dan kualitas gambar bisa hingga 4K. Kekurangannya, harganya lumayan mahal. Dan yang terakhir, STB TV kabel dengan kelebihan tanpa antena karena menggunakan media kabel dari rumah ke rumah, menggunakan jaringan internet. Dan kelemahannya, STB tidak dijual bebas, melainkan jadi satu paket dengan langganan. Jumlah channel dipengaruhi dari paket langganan. Kualitas gambar, baru HD atau belum sampai 4K. Nah, sekarang sudah tahu kan macam-macam STB? Untuk tempat pembelian, Anda bisa ke toko elektronik setempat atau ke toko online untuk pilihan yang beragam. Demikian info singkat kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video positif berikutnya. Terima kasih sudah menonton.